Pelaku tabrak lari yang menyeret korbannya hingga 30 km di Kabupaten Bandung difonis 10 tahun penjara. Keluarga korban kecewa karena fonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Kamis siang, sidang perkara lanjutan kasus penyeret mahasiswa di Kabupaten Bandung Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung dengan agenda pembacaan fonis. Hakim Ketua Edison memfonis terdakwa Yana Nandang bersalah dan dihukum 10 tahun penjara. Putusan itu lebih ringan 4 tahun dibanding tuntutan jaksa penuntur umum. Keluarga korban pun kecewa atas ponis yang dijatuhkan hakim. Menurut saya belum adil ya. Tidak adilnya dengan awal sebelumnya jelasin? Ya masih terlalu ringan, 10 tahun. Pengennya itu berapa? Ya paling enggak, enggak dikurangin lah 14 tahun. Kecelakaan maut yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Firman Nur Hidayah terjadi pada tanggal 28 Februari silam. Motor yang digunakan korban bersenggolan. Bukannya menghentikan mobil, Yana yang panik dikejar warga malah tancap gas. Ia bahkan menerobos gerbang tol pasir koja. Korban akhirnya tewas terseret sejauh 30 km mulai dari kawasan kebun Kopi Cimahi hingga tol Cikamuning pada larang. Adi Rianto melaporkan Tuknet. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.